Motoku adalah, aku percaya Allah itu menciptakan setiap hambanya Dengan tujuan yang besar, mulia, spesial, dan luar biasa Pak Caca, kemarin pas mau ke Singapura bilang ingin ketemu sama Papa ya Mungkin seperti apa sih hubungannya Papa sekarang sama Caca Masih komunikasi kah? Atau mungkin Caca sempat ngunjungin ke pesantren ya? Belum sempat, karena aku masih harus lanjut healing treatment aku Jadi belum ke mana? Belum ke pesantren Papa Mulah dilencanain tadinya? Udah hampir mau beli tiket Cuman gak jadi karena aku harus prioritasin healingku dulu Dan jujur alasan kedua adalah aku belum ke sana-sana Karena aku percaya aku akan sembuh Jadi aku akan mesti punya waktu Dan kedua, Papa juga sempat aku telepon tapi dia gak mau ngomong Aku telepon ke orang pesantren, dia lagi mut-mutan Tapi wajah lah namanya orang tua Mungkin dia sedih juga kan, gak pernah ada yang jemuk Pak, hal apa sih? Sedih sedih, Pak? Yang diopin ke Papa itu hal apa yang mau jawabnya ke Papa? Kamu mungkin kayak kakak ngasih tau Kamu sering kondisi kakak sekarang Mungkin wasiat-wasiat Atau apa kan? Caca gak kata Papa pikirin Caca, Caca punya tumor payudera Papa gak usah worry soal itu Itu tanggung jawab Caca untuk nyembuhin diri Caca Tapi yang Caca mau bilang ke Papa adalah Enggak, Caca gak mau ngomong ke Papa sih Aku mau bilang ke semua orang Dalam hidup aku dan Papa yang pernah ngeremehin Papa Lo semua ngaca Sorry ya kalau gak kasar Jujur aja semua orang yang pernah ngeremehin Papa Yang pernah mukulin Papa di warung Waktu Papa datang ke warung Terus dia bilang Itu anak gue di TV Ada TV, ada Marsyanda di situ Dia bilang Itu anak gue Tapi karena Papa kukumel Pada ngetawain Pada Sampai akhirnya Gebukan Buat kalian semua yang pernah ngeremehin bokap gue Nggak ngebokap gue kualat Gue tau dia punya banyak salah dalam hidupnya Masa lalunya Dia pada nyakiti nyokap gue Gue tau Tapi kalian yang bilang Papa kualat Lo gak berhak ngomong gitu Emang lo gak pengen neraka lo sendiri Lo belum tau Itu aja Yang mau aku bilang Hati-hati lo ngomong orang kualat Lo benerin diri lo sendiri dulu deh Kemamah dari ke Papa ya Siapapun yang ngeremehin Mama dan Papa Aku gak akan bales apa-apa Aku gak akan nuntut Mainan gue gak tuntut-tuntutan Mainan gue adalah gue doa sama Allah Supaya lo dikasih yang sepadan Pelajaran Yang bangunin Bangunin hati lo Bangunin Kebutaan lo Dan kesombongan lo Biar lo berhenti jadi orang sombong Itu aja sih Sorry aku personal banget Karena ini Mama dan Papa ku sendiri Gitu Kondisi Papa sendiri sekarang Seperti apa sih Kak? Kondisi secara apa nih? Pasti dia kangen lah Sama keluarganya Aku gak tau sih Aku gak pernah ngomong Gak apa-apa Terakhir kali aku teleponan tuh Mungkin 6 bulan atau 5 bulan lalu Aku lupa Itu ngobrol lama banget Dan dia kalau ngobrol sama aku Selalu seneng Dia ngobrol sama aku tuh nyambung Dia ngobrol sama aku tuh Memori-memori dia sama aku Mama-mamah Dia gak pernah lupa Terus Nanya soal Isya Terus Nanya soal adek-adekku Terus udah gitu Aku pernah kenalin Sienna Eh Sienna Papa ke Sienna Papa ke Ben Pernah kenalin Papa ke Baim Zaman dulu Papa nanya Baim gimana? Ben gimana? Karena dia Tau mantanku dua itu doang kan Semua memori sama aku tuh Papa ingat Terus Yang di berita-berita Kayaknya dia udah gak mau nonton gitu ya Karena udah capek dengan Bebannya sendiri Jadi gak apa-apa Dan Dia happy Aku telepon Tapi terakhir kali aku telepon Akhir Mei Itu dia gak mau ngangkat Gak mau ngomong Karena mut-mutan Tapi aku rasa Aku gak mau bawa Gak mau baper gitu ya Dia gak mau ngomong Tapi kalaupun dia Mengambek Karena ngerasa Gue ini udah menderita loh Gue ditaruh di pesantren Berapa tahun Udah lama gak dijemuk Karena pandemi Lo pada gak sayang sama gue Gue tau Gue nyusahin lo semua Gue tau Gue susah Keep a job Punya kerjaan Tetap tuh gue susah Gue tau Gue disabilitas Secara apapun itu Tapi apakah pantas Gue gak dijemuk-jemuk Pasti dia mikir gitu Dia manusia juga loh Walaupun dia diajak ngomong Kadang-kadang gak nyambung Katanya Dia manusia juga Dia berhak Punya support system Tapi aku tau Bukan tanggung jawab Aku juga untuk menyelamatkan dia Karena itu Kemauan dia sendiri Dia kutufan aja Gak mau ngomong Gimana aku mau ngerumahin dia Aku pengen beliin rumah Buat papa Take care of him Bangun koneksi Bangun hubungan sama papa Tapi Kalo dia gak mau gimana Ya aku bisa apa Jadi doain aja Semoga Papa mau disayang Karena dia ngerasa Dirinya tuh failure Dia ngerasa dirinya tuh Orang gagal Gue pantas dihukum aja Kayak gini Dia tuh gitu Dia pernah ngomong dulu sama Ben I'm a failure Ben Gue tuh failure Dan menurut aku Papa gak boleh gitu Papa tuh bukan failure Caca juga bisa Aku nyebut diri Caca Failure Tapi Caca masih mau Belajar untuk nerima disayang Sama orang Walaupun papa Caca sendiri Susah untuk menunjukkan sayangnya Ke Caca Tapi Caca masih bisa Jadi Doa Caca adalah Mungkin kalo minta Papa gak boleh Tapi kalo doa Pastikan boleh dong sama Allah Doa Caca adalah Semoga papa hatinya terbuka Untuk nerima Kasih sayang orang-orang yang sayang sama papa Gak secara finansial aja ya Secara moral Kalau aku bisa Sampai finansial juga Aku mau juga Gitu loh Gitu sih Satu lagi Mungkin Kalo kondisi secara Mentalnya sendiri Papa Seperti apa sih Mohon maaf ya Maksudnya bukan Gimana Kan dulu sempet dibilang Mentalnya bagaimana Gitu Nah kalo untuk sekarang Apa lebih baik atau gimana Gak Itu mungkin Aku gak tau Kalo secara mental Karena papa di pesantren Bukan di RSJ kan Bukan sama psikiater Jadi Kalo katanya Tante Lucy Om Boni Kakaknya papa ya Kakak iparnya papa Om Boni Tante Lucy Tante Cynthia Itu ada ya papa Mereka semua yang Ngefunding papa Selama ini Mereka yang Taruh papa di pesantren Nyari tempat yang layak Yang papa betah Mereka yang ngurusin papa Dari zaman dulu Pesekan Cara materi Dan secara Batin juga loh Karena gak gampang Ngurusin orang yang Kabur-kaburan Papa tuh kabur-kabur Terus kalo diurusin Kecuali di pesantren Makanya ditaruh di pesantren Disana sama Keluarganya papa Tapi kalo Kata-kata Hah? Kalo kata-kata Tante Lucy Dan Om Boni Papa tuh secara mental Sebenernya gak ada Diagnosa apa-apa Tapi ini pendapat keluarga Dan keluarga berhak Tidak setuju Dengan pendapat psikiater Berhak mendapat Second opinion Jadi Tante Lucy Dan Om Boni bilang Papa itu Sebenernya secara mental Baik-baik aja Tapi dia cuman Terus pernah Salah jalan aja Dalam hidupnya Udah gitu aja Jadi kondisinya secara mental ya Dia melakukan yang terbaik lah Sampai hari ini Gitu aja sih Tanya dong Terkait video kakak Instagram yang Dance healing Itu seperti apa sih Kak mungkin Apakah itu Jadi treatment kakak juga Atau seperti apa sih Kak Ya itu treatment Sebelum aku tau aku tumor Maksudnya sebelum aku ke Singapore Udah lama Jadi aku suka dancing Namanya intuitive dancing Itu tuh kayak ngerilis ya Karena aku kan energinya Gede banget Kalau misalnya diem doang Tuh rasanya kayak Ngebek di dalam gitu Pasti temen-temen luar tahun Sama deh Kan pada sibuk Nyari liputan nih Sekali yang suruh diem Dua minggu Pasti lu pada gak bisa Semua Sama kayak aku Dulunya stripping Shooting mulu Suruh diem Tiba-tiba puyeng Jadi ya kepala kan Gara-gara Ya kita itu biasa aktif Jadi aku intuitive dancing Itu karena itu Punya kebutuhan Ngeluarin energi Terus juga Ngerilis semua perasaan Yang manusiawi Perasaan marah Perasaan sedih Perasaan bersyukur Perasaan itu Diekspresikan lewat gerakan Jadi itu bener-bener Healingnya Minta ampun Dan itu gak menyakiti Siapa-siapa Gak menyakiti Dari sini Gak menyakiti orang lain Kecuali menyakiti Metizen-metizen yang pengen Komenin gue gila Biarin aja lah Pak Caca Halo Ya Pak Caca Itu kan di Youtube kan Sempet bikin juga Itu pernyataan Kalau Misalnya meninggal Kasih pesan buat orang-orang Tersayang Udah siapin juga sih kak Udah siap Maka maksudnya Udah siapin juga sih kak Kayak Mau meninggalnya Dimakamkan seperti apa Atau udah siapin tempat Atau gitu-gitu gak sih kak Enggak lah Gak tau lah Belum mati Belum mati Belum mati Gue masih pengen hidup Nanti aja mikirinnya Ada wasiat gitu kak Atau wasiat Tadinya Mikya sempet mau bikin loh Rahasia tapi Rahasianya tapi Misalnya jadi dibilangin Tapi gak jadi bikin Karena aku optimis Aku akan hidup Umur panjang Insya Allah Dor Apa dia diam Siena anakku Sungguh aku ingin Engkau tahu Betapa indahnya senyummu Dan cahayamu Sungguh ia menerangi Setiap hati yang beku Aku rindukan dirimu Di setiap siang dan malamku Cinta kita berdua Tak akan pernah padam Membawaku terbang ke keindahan Yang tak nyata Yang hanya dapat ku rasakan Dengan mata terpejam Dan setepes Air mata Harum hidup Tak selamanya indah Segala yang kau butuhkan Ada Dalam dirimu Dalam dirimu Hanya cintan Oh, dalam dirimu Jangan lupa cintalah Mengapa dirimu Dilahirkan di dunia Setiap kehancuran Menyimpan kebangkitan Segitu Kak Caca Nanya terakhir Boleh gak sih, Kak Caca? Boleh, mumpung Maksudnya lah Kak Caca Ini, Kak Perjalanan hidupnya Kak Caca kan Bisa dibilang Gak begitu baik Dan gak begitu buruk juga ya, Kak Pernah ada di puncak Tapi juga di dalam Di dalam diri Juga ada sebuah masalah Masalah yang cukup banyak, Kak Kayak permasalahan mental Kayak Oke, bipolar Terus juga Jauh dari orang tua Dari belapah gitu Misalnya tuh Terakhir juga Kakak Mengidap tumor gitu kan Dan Setelah mengetahui Ini buat takdir yang seperti itu Kak Caca Menikapinya tuh seperti apa sih, Kak? Terima kasih Sama-sama, Mas Jadi Jawabannya adalah Pertama Aku gak nganggep diri aku malang Aku gak nganggep diri hidupku berat Karena apa? Semua orang punya sufferingnya masing-masing Tapi yang ngaku cuman gue Secara publik Bener gak? Mas-mas Di sini Mbak-mbak di sini Juga punya penderitaan banyak Dalam hidupnya Tapi kalian diem Kalau Caca banyak ngomong aja Vokal Semuanya orang-semua orang sama Aku gak lebih suffering Dari orang lain yang gak punya kanker Aku gak Eh Aku gak punya suffering Lebih banyak dari temen-temen watawan di sini Aku gak punya suffering Lebih besar dari masyarakat lain di dunia Semua orang punya Porsi sufferingnya masing-masing Jadi aku gak nganggep diriku kayak Ya Allah Udah jatuh ketimpa tangga Ketimpa halilintar Ketimpa bumi Gitu Gak gitu Aku nganggep aku itu pemenang Karena apa? Setiap suffering aku Aku tunjukin Kepedulian aku adalah Ngerubah hidup orang Dengan cara aku jujur Gak hanya saat aku berpresta Tapi juga pada saat aku hancur Jadi orang ngerasa Oh Marsyanda aja Pernah hancur Sekarang masih bisa Bikin Bikin one-on-one healing Counseling buat orang lain Bisa bikin lagu kayak gitu Buat Sienna Bisa punya impact yang besar Bikin orang yang mau bunuh diri Jadi gak jadi bunuh diri Karena denger konten aku di Youtube Misalnya Jadi itu kemenangan buatku Jadi aku gak ngerasa Aku suffering sih Maksudnya gak ngerasa Lebih suffering dari orang lain Hal yang bikin Kak Cacat kuat Untuk menikapi semua takdir ini Seperti apa sih Apa gitu Hal-hal yang kakak pikirkan Ya mantra Motoku adalah Aku percaya Allah itu menciptakan Setiap hambanya Dengan tujuan yang besar Mulia Spesial Dan luar biasa Di momen-momen aku Paling ngerasa Lost Momen aku sendiri Gemeteran nangis Karena tau papaku kenapa Karena tau aku digrebek Paksa sama keluarga Lalu aku jadi unstable Karena di Bom obat-obatan Aku gemeteran Aku panic attack Itu aku sendirian Tapi aku tau Allah tuh lagi megang tangan aku Itu kekuatanku Aku tau Allah gak pernah ninggalin aku sendirian Walaupun si Indonesia bilang Lo jadah kafir Langsung neraka aja Even during that moment Di momen itu aja Aku percaya Allah tuh megang tangan aku Dia di sebelah aku Allah itu lebih dekat Dari urat nadi Dari nafas aku Dia sahabat aku Dan ngeakses Allah tuh gak ribet Karena dia itu Lebih ribet ngeakses Siapa Apapun deh Pokoknya Yang prosedural Presiden tuh Lebih susah diakses Dari Allah Buat aku Pastilah Pastilah gila lu Kalau ngeakses Allah Ya elah Aku percaya Soalnya Allah sahabat aku Jadi aku tinggal Connect Dia lebih dekat dari urat nadi Kalau emang kita percaya Ya udah Kita jadi orang yang Pemenang Amin Oke Kak Caca Terima kasih banyak Sama-sama Jadi kita udah nih ya Terima kasih banget teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum Dadah Sub indo by broth3rmax